hai 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh teman-teman teknisi semua dimanapun berada semoga tetap sehat selalu ya menenai Hai sini ada Samsung dan menyah nih saya lihatkan dulu handphonenya tentang telepon Samsung A305 teman-teman ya nih A30 ya temen atau A305 F6 dan temennya ini tandanya U6 seperti ini versi bimbernya A305 FX6 dengan itu tandanya U6 di sini kasusnya ini nya tidak terdaftar kali ini saya akan dan repair image-nya menggunakan G3X temen-temen ya wajib menggunakan G3X untuk cara repair image-nya Hai sebelum untuk merepare image temen-temen ya kita wajib UBL handphonenya dan kita root handphonenya seperti ini temen-temen ya ini tandanya sudah terut nanti untuk cara root bisa lihat di sebelah sini Hai dibawah cara rootnya saya sediakan juga dan file-nya root dan temen ya untuk Samsung A30 A305 F binari 6 temen-temen ya kalau sudah seperti ini ini kan iminya tidak terdaftar temen ya jadi tidak ada jaringan untuk sinyal temen-temen ya ini ya saya perjelas iminya biar temen-temen kelihatan jelas nanti kalau nah ini ya belakangnya 234 ya temen-temen yang atas tuminya tidak terdaftar sekarang kita akan repair menggunakan G3X temen-temen ya caranya seperti ini temen-temen ya kita buka dulu Iya Samsung Pol Pro G3X Pro kita buka terlebih dahulu ini kita aktifkan mode pengembangnya dulu handphonenya temen-temen ya ini kita aktifkan mode pengembang ini kita ketuk saja sampai nomor versi kita ketuk sampai ada notif opsi pengembang dan sini USB debugging kita aktifkan disini kalau sudah aktif mode USB debugging kita pilih tipe handphonenya ini A305 F kita selek saja kalau sudah seperti ini tinggal kita masuk ke unrepair temen-temen ya repair kita masukkan image-nya kita masukkan image-1 disini ya kita masukkan image-1 paste dan kita copy-kan lagi image-nya image-2 nya disini kita paste saja disini ya kalau sudah seperti itu kita colok handphonenya ke handphonenya ke PC temen-temen ya ya nanti ada tandanya ini untuk nah ini kita izinkan DADP nya kita izinkan dan kita repair nah ini kita repair kita klik repair disini ya ini kita repair kita lihat dulu ini prosesnya yang ADP nya kita ini kita izinkan ADP nya kita repair ini kita repair kita tunggu saja ini prosesnya sampai selesai terlebih dahulu temen-temen kita tunggu prosesnya sampai selesai temen-temen ya sending data from error handphonenya akan reboot sendiri kita lihat saja ini ya sending data from error terlebih dahulu temen-temen ya kita ulangi lagi sampai penerbih dahulu temen-temen ya ini kita pakai yang bawah nanti kalau tidak bisa ya temen-temen kita ulangi lagi sampai bener-bener bisa teruk disini temen-temen Hai kita kita ADIP nya seperti ini tinggal kita repair saja ini kita repair repair kita pilih yang paling bawah coba Hai apakah dia akan berjalan atau error lagi cek super user kita klik magic kita buka magicnya tangan saya basah jadi tidak mau kita ulangi lagi kita buka magicnya kita izinkan ini ya untuk proses rootnya kita izinkan dan kita tunggu ini prosesnya apakah berhasil atau tidak kita tunggu ini prosesnya ini G3X wajib ada kreditnya wajib ada kredit untuk G3X ya G3X booknya ini ya G3X booknya jadi wajib ada isi kreditnya meskipun tanpa terpotong kreditnya tapi wajib ada kreditnya temen ya dan kita akan tunggu saja ini prosesnya dia masih memproses temen ya dan kita akan dan kita akan tunggu apakah untuk repair ini tipe handphone A305 berhasil atau tidak kita lihat saja masih berjalan masih berjalan nah ini ya ini tinggal proses keduanya berjalan kita tunggu saja sampai benar-benar down ya sudah oke handphonenya akan ini repair ini handphonenya akan reboot sendiri temen ya ini akan nanti akan reboot sendiri handphonenya ini reboot handphonenya akan reboot sendiri seperti ini ini ya sesuai email yang seperti ini belakangnya 85 yang atas yang sudah saya repairkan dan kita akan tunggu apakah benar-benar nanti emailnya bisa berubah atau tidak kita akan lihat tentunya intinya g3x wajib kita apa namanya intinya handphonenya wajib kita root UBL terlebih dahulu supaya memenuhi syarat untuk repair email dan menggunakan g3x box g3xnya wajib ada isi kreditnya temen ya kita akan lihat disini emailnya terlebih dahulu apakah sudah benar bisa berubah atau tidak nanti masih ada step selanjutnya temen ya kita akan lihat apakah bisa berubah atau tidak atau gimana nah ini ya 285 sudah bisa berubah disini sekarang tinggal step selanjutnya ini masih kesini lagi dan tinggal kita ke pacit temen ya ini pacit pacit temen ya kesini kesini temen ya supaya ini nanti bisa dipakai ya lagi yang punya temen kita tunggu saja ini prosesnya ya ya handphone nya akan reboot dan kita akan coba kasih kartu nanti apakah akan nah ini sudah reboot sendiri handphone yang ini tandanya sudah down ya temen disini dan kita akan coba kasih kartu handphone nya apakah bisa dipakai lagi dan email nya sudah bisa berubah temen kita akan coba nanti kita tunggu proses loading nya ini terlebih dahulu disini kita akan cek ya apakah email nya sudah disini kita cek apakah email nya bisa berubah dan kita kasih kartu supaya bisa keluar sinyal atau tidak kita akan cek temen temen ya tuh kita cek email nya kita tunggu biasanya prosesnya itu kalau habis restart ini sudah bisa email sudah bisa berubah 285 ya temen sesuai yang sudah saya repair sekarang kita tunggu saja ini masih coba kartu keluar sinyal atau tidak ini saya coba pakai kartu ya biar temen kelihatan kalau memang benar repair nya sukses temen temen dan bisa pakai kartu lagi temen temen saya itu masih mencari tentunya masih loading kita tunggu saja sampai benar-benar sinyalnya benar-benar keluar temen ya terbaca indosat tentunya karena saya menggunakan kartu indosat biasanya memang agak lama ya temen untuk pertama kali kalau kita coba pakai kartu dan kita tunggu saja sampai benar-benar bisa temen ya intinya inputnya wajib kita root terlebih dahulu UBL root itu wajib untuk syarat-syarat ngeribar ini cara UBL dan root saya sertakan link-nya di bawah sampai kita keluar indosat terlebih dulu nanti kita akan cek pulsa temen supaya temen bisa melihat kalau benar-benar sudah sukses dan down temen ya disini sudah keluar indosat tentu ya sudah keluar indosat dan datanya pun sudah bisa keluar jaringan pagi temen dan kita akan cek pulsa kita akan cek pulsa temen ya apakah bisa untuk buat cek pulsa nah ternyata sudah bisa ya normal ya cukup sekian dan terima kasih semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuh